Terima kasih telah menonton Gue sukanya kenapa film-film horor yang akhir-akhir ini tuh dia gak butuh Dia kan emang pure gak pake CGI gak pake apa-apa Bener-bener balik ke Back to It's Truth Old school horror movie Dan juga ada tokoh-tokoh yang old school juga Kayak Warrens ya Warrens ini old school Annabelle Doll juga cukup terkenal Bisa di search gitu Gini mikir ini based on true story Weren sini ada Sampai ada website-nya Itu yang harus kita akuin bahwa dia Publicity stunnya bagus banget Sampai ada romo Gimic-gimicnya ada screen di Chicago Dia sempet bikin gimmick ada warning Kalo lo gak kuat Ada orang pingsan Kita menyediakan pastur dan kasih goodie bagnya tuh Holy Water sama Rosario Dan bisa ngelain The Speakable Me 2 Itu kan luar biasa Pendapatannya opening 41 juta dollar Dan itu termasuk rating R Film ini rating R Saking ngeri ya? Iya rating R for the sake of scary Karena basically it's pure Rating R orang dewasa Tapi di film ini gak ada adegan new DC Gak ada fotokartter Gak ada kata kasar, gak ada gore It's basically simple karena This film is scary Bukan scary mungkin ya Karena secara psychological Neror gitu memang Dan ini pendapatan rating R terbesar sih Jadi istirahatnya cuma sebentar gitu Kalo secara safety gitu Orang nonton gitu ya Itu emang gak recommended Karena istirahatnya sebentar banget langsung udah Bayangin Boleh spoiler ini ya Boleh spoiler ini ya Oh boleh boleh spoiler Kita gak mau spoiler Sebenernya kalo mau sopan men Siang-siang itu udah lah Waktunya kita ngobrol sama temen Sama pacar yang mau kita nonton bareng gitu kan Ini siang-siang udah keluar juga setannya gitu Please deh gitu Ya udah gitu lah Ya kalo buat gua What makes Conjuring Good Horror? Gua akan bikin perbandingan Gua akan bahas tentang Jumpscare Gua akan ambil perbandingan dengan Sinister film tahun lalu Sinister buat gua openingnya scene pertama It's beautiful Beautiful Tapi Pertengahan film It sucks Turun ya Turun ya itu No 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 It's beautiful Because it happen in silence Ya You know it happen in silence Ketika scene ada 8mm Yang Yang mereka Si Ethan Hope Bindah ke rumah Dan dia itu Saunya itu lebih disturbing Sinister sih daripada Conjuring Karena itu Membunyiannya tuh Ah udah aneh banget lah itu Iya Ketika mereka buka Sinister Yang mereka Jadinya Spoiler juga Di Sinister Ethan Hope Ke satu rumah Dan dia ke rumah Bekas pembunuhan Something Gua agak mabuk Dan dia nemu real Dan dia nemu real film Dan dia nonton Itu bisa kayak snuff video It's very scary Kayak Ngerima Kayak Unsettled gila yang kita nonton Yang Gak wajar lah pokoknya Gitu kayak Sepanjang mereka di nonton Kayak suara cuma real Dan It's beautiful Kalo lu mau nonton You have to watch it TAPI 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 Ketika ada satu The movie ruin with jump scares Kayak buat gua jump scares Because It's like pie Pie in the face Ketika komedi yang lu nempel Buka Kali kalo OPJ lu mukul gabus It's fun Spicenya It's fun Maybe it's work sometime But you know It's just lazy Buat gua Kayak ketika Ketika Sinister Ketika ada yang dia jatoh Yang di atas atap Dan Lu review Sinister Atau nge-leview ke juridinya Nah ini Ketika itu Itu Suara apa Kayak semacam orkestra Oh dia jatoh dari itu ya It's annoying Iya iya It's annoying Ketika itu Dan ketika itu Berulang 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 Jump scares yang di depan mata Seolah-olah Tapi seolah-olah menurut gua emang Ya itu sih kalo gua sih suka Sinister Fior karena Dia membangun luasanya seseremnya Itu disedi dan segala macem Sama endingnya gua lebih suka Masalah gua dengan Conjuring itu Cuma itu satu Terima kasih gua berpura Karena udah keburu makan trailernya Itu ya udahlah gitu kan Sama Sebenernya formula mereka juga Klasik Agak gua bisa bilang Itu agak ngulang-ngulang juga Beberapa Tapi sinematografinya bagus banget Iya Ini Conjuring Terserah Kalian penggemar horror atau engga Sinematografinya bagus Iya Dan angle-angglenya yang ngambil itu Ya udah gitu Ya terdua Mungkin Klasik kayak kita dulu liat Omen atau Exorcist itu Bisa dialami lagi disini gitu Oh dan dia itu khas ya James Wan juga kan Kita bisa ada di Insidious juga Opening dan Closing itu selalu cantik Dia selalu ngangkatnya yang klasik gitu kan Iya iya Sama musik pemukanya juga Ya begitu Dan Saya sukanya lagi Dia ada semacam referens ke agama memangnya Tapi Cukuplah porsinya Enggak terlalu Ditempelin agama atau apapun Jadi It's there gitu Ada Relate ke demon Atau ke Tuhanan Cuman secukuplah porsinya Selebihnya ya Old school horror Jago James Wan itu sebenernya yang kita udah obrolin kayak Walaupun dia anak minus ya Fotonya antara Dia dengan minimal effort Susahnya Ya susahnya sutra dari film horror star itu hebatnya dia Dengan minimal effort dia bisa bikin Suasana terornya Lu kayak ada adegannya yang gua suka banget itu Anaknya tuh nangis karena diganggu makhluk lu Oh itu gila Itu gila Terus dia bangun Dia lihat duduk kamar Tunggu sampai merinding sini It's pitch black Nih ngobrol Anaknya actingnya bagus banget Ternambutnya pendek cewek Anaknya nangis Neliat sudut terus kakaknya sebelahnya bangun Dia bilang There's someone behind you Shit Ada yang ngeliat kesini Itu tuh di shootnya tuh betul sini cuman kayak sudut Tapi gelap banget Pada akhirnya sih gak diliatin ada apa-apa Itu setup sih Karena Karena emang udah dibangun Suspensi bagus banget Jadi kita kan jadi sugesti kan Dari awal kan jaman suan tuh dia sangat pintar bahwa Dari awal yang dateng rumah anak-anaknya main hide and clap Iya Dan ternyata hide and clapnya punya peran yang lumayan major di film ini Iya Apalagi ya Seller Rumah bawah tanah dan dia punya Lengkap gitu temponya Kalo sama kayak lagu gitu Dia temponya kejaga dari awal sampe akhir Gak dibiarkan agak terlalu longgar gitu Jadi kejaga Iya ketika-ketika horornya nyampe Itu kita udah tau kan Ternyata ada setup Ada fake out Kalo yang anak kecil tadi ternyata gak ada apa-apa That's a fake out Tapi ketika Ada scene yang lumayan mirip Yang ketika ada nenek-nenek tersemari Itu merinding sih Itu gara-gara gue udah liat trailer ya gue Iya gue kalo liat Karena ketika gue yang gitu Kayak ketika yang hide and clap Kita hampir 2-3 kali mereka main Ketika yang ibunya main gitu Ya kita tau kalau nantinya akan di gini Iya Tapi gitu Karena mungkin gue ada sering ngotong film horror Dan gue tuh lebih sedikit tau Tentang temponya ketika Ini bakal keluar disini nih Gue waktu itu mikir dia bakal keluar di depan Dan dia keluar di belakang Dia kayak sekitar sepersekian detik Kena kaki gue merinding sampe atas gitu Oh dan gue yakin Pernampakan pertama yang semua orang Kecolongan itu yang Dulu gak pernah makan sih Yang bapak yang lagi muter-muter rumah Terus nge-shot ke atas tangga Tiba-tiba ada anaknya anjing gak bikin setan Iya itu pintar ya itu set up sih Ya ada faktor itunya juga sih Referens ke jamannya Jadi baju tidur anaknya sendiri sudah menakutkan gitu Itu agak gak fair Jadi kayak anaknya lima berfungsi ganda sebagai setan-setan Kalo dari belakang Kek kelas anjing ternyata anaknya gitu Bantunya udah nabutin Gue agak keganggu juga sebenernya sama kayak Dia nyambung-nyambungin kayak keluarga parent sama keluarga wanita Agak maksa kalo menurut gue Coba dulu ya Maksudnya kayak Enabel oke Dia awal dia dimunculin tapi kayak Ya agak-agak maksa tapi ya udahlah gitu Itu scary Gue gak pernah takut boneka tapi itu scary Secara teknikal dan sinematografi juga unggul Karena kayak itu ngambil setting di jamannya cocok semua Seperti alat rekamnya analog seperti apa Agaknya terlalu canggih gak sih kayak Caranya Ya Ketika Ya ada kayak Ghostbuster dua orang Ketika kita ngecek ke site warrants.net yang memang ada gitu Mereka memang Ternyata itu yang kurang di eksplosisi filmnya adalah Mereka memang ngambil profesi Ngambil profit dari situ Mereka established gitu Self-established sebagai Oh itu karena si Siapa Si 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 Jadi laki-nya dia emang satu-satunya yang diakui sama Fatihkan Yang non-agamis ya? Yang non dari jalur gereja itu Untuk melakukan exorcism Untuk melakukan exorcism atau penyelidikan hantu atau apapun itu Dan mereka itu ternyata yang ini loh dulu yang nyelidikin si Amityville orangnya Iya, Amityville ada filmnya Di-remake juga sama yang Rayo Landlock sih Keunggulan film ini mungkin salah satunya adalah after show-nya gitu Kita bisa pulang dan selain takut kita juga bisa nge-trace Bener ternyata memang gitu World ini ngelakuin ini Suami istri ini punya chemistry yang aneh gitu Dan mereka tau cara-cara jualnya Endingnya sebenernya gua kurang puas sih Dibandingin si Insider Sinister gua Endingnya kurang srek tapi ya udahlah Endingnya gua suka Endingnya mana nih? Yang apakah Gua ga suka Bari Sinister lagi ketika endingnya selesai Dan si siapa? Kennya WWE itu Ini spoiler aja nih Gua ga suka kayak endingnya tuh Ya happy ending yaudah Maksudnya yaudah Ya kalo kayak Insider Tapi gua itu Gua menarik ketika Ketika Men Sinister Yang ketika harus di title keluar Masih keluar setan lagi Another jump scare Another loud noise Glissade Gua yang Seriously? Gua bakal Insidious yang endingnya kayak gitu Gua kaget lah Endingnya udah kayak gitu Gua ngapain ada DC Days 2 Dan ngetokok karakter yang sama gitu Gua ga temanya penasaran juga Tapi ketika di Conjuring ini Yang itu Ketika dia mainan itu Kacanya berputar Berputaran Gua nunggu Seandainya keluar Gua nunggu Gua nunggu Gua nunggu Di Youtube ada itu Mereka walkthroughnya Di film itu kabarnya ada jigsaw Nyesaw Gua ga tau Di situ Mereka punya museum Dan sampai sekarang masih ada Dan sampai sekarang Si Lorraine nya masih hidup ternyata Oh Lorraine masih hidup ya? Lorraine masih hidup Lorraine nya baru Eh si... Siapa? Baru meninggal yang cowok Yang Lorraine nya masih hidup sampai sekarang Dan ikut Untuk ngasih Consulting ya Advise di film Conjuring ini Jadi Jadi Overall Ya Gua liat lah Itu The Jurassic Park of horror movie lah Cukup banget lah Ya, tapi gua ya itu Ya Di sini ada jump scares Gua pikir 2 atau 3 Terlalu banyak Tapi Mereka punya set up yang baik Mereka punya set up yang baik Mereka punya fake out yang baik Dan punya strukturnya baik Film ini deliver banget Strukturnya baik banget Apa... No Suur Not Une쪽 Technically